Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Saudara Bawaslu Bontang telah melaksanakan rekrutmen Panwas Cam untuk pemilu 2024 Para anggota Panwas Cam yang telah lolos seleksi diharapkan dapat memiliki integritas tinggi dan mampu menyukseskan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang Badan Pengawas Pemilu telah memberikan kesempatan bagi publik untuk dapat berpartisipasi dalam mengawasi pemilihan umum pemilu 2024 Bawaslu telah membuka lawongan atau rekrutmen sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan atau Panwas Cam di pemilu 2024 Kordif Hukum dan Pencegahan Bawaslu Bontang Nasrullah mengatakan Bawaslu Bontang telah melaksanakan rekrutmen anggota Panwas Cam pemilu 2024 Para peserta yang terpilih sebagai Panwas Cam harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Anggota Panwas Cam memiliki sejumlah tugas dan mewenang yang meliputi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada PKPU Kabupaten Kota Selain itu, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan dan melaksanakan tugas dan kewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundak undangan Rusdiana dari Bontang melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menargetkan angka prevalensi stunting di Pasir turun menjadi 14% pada 2024 mendatang Sementara pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Pasir telah turun menjadi 19,5% Pemerintah daerah terus memberikan perhatian khusus terhadap kasus stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kabupaten Pasir tahun 2021 angka prevalensi stunting di Pasir mencapai 23,6% Dengan kata lain, 23 dari 100 balita di Kabupaten Pasir menderita stunting Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Kaltara Sunarto mengatakan dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting BKKBN menggunakan konsep Bapak Asuh untuk membantu asupan gizi anak yakni dengan bentuk paket-paket bantuan senilai 400 ribu rupiah per bulan Nominal itu telah sesuai dengan perhitungan persatuan ahli gizi Indonesia atau Persagi Lebih lanjut, Sunarto menyampaikan angka prevalensi stunting di Pasir pada tahun 2022 telah turun menjadi 19,5% dan pihak yang menargetkan angka ini dapat turun menjadi 14% di tahun 2024 Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Demikian info terkini, pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih